hai oke Hai Hai sekarang aku mau review panci ya ini panci-panci yang aku punya yang agak banyak eh pertama dari yang jarang dipakai dulu kali ya ini panci-panci ini tuh kayak mirip happy call yang dual pen gitu nah ini kasih orang dan jujur karena berat banget dan aku enggak enggak merasa terlalu penting pakai ini gitu aku enggak pernah pakai dari bertahun-tahun lalu aku dikasih nggak pernah pakai belum belum kebagian gitu ya pakai kalau yang ini ya ini diamond pen dari Safeway waktu toko belinya di home shopping gitu lejel home shopping kalau nggak salah tapi isinya isi empat sebenarnya cuman yang satu tuh kayak mirip seperti ini tapi kecil terus belakangnya kuning karena minginkan pink ini biru ini hijau nah yang itu belakangnya kuning dan penggorengan juga Freypen kecil lebih kecil daripada ini kalau nggak salah cuma 22 cm itu Nah itu karena sering pakai udah udah rusak just dibuang nah dapetnya waktu itu aku beli yang merek Safeway ini yang diamond pen ini aku beli lima tahun yang lalu masalah itu aku beli hampir satu juta isi empat hitung nah yang ini eh waktu dipakainya jarang jadi cuman kalau mau grill grill gitu mau panggang-panggang paling cuman setahun dua kali sekali sampai dua kali pakai pas tahun baru misalnya gitu ini bagus bahannya tuh tebel enggak gampang ngelotok juga tapi intinya kalau kita pakai sutilnya itu bukan sutil stainless pasti awet percaya sama aku pasti awet jadi ini saya awet-awet aja lagi jangan dipakai itu karena habis dicuci ya karena tadinya tuh berdebu banget aku cuci karena mau direview mesin airnya ya Hai yang ini panjangnya itu sekitar 34-35 cm tadi tuh panjang nah terus lebarnya cuma sekitar 24-25 cm kalau yang ini 28 cm ini kalau mau goreng-goreng yang gede-gede kayak ayam yang banyak ayam yang banyak atau ikan yang panjang nah ini aku pakai ini udah celek ya belakangnya maklum udah lima tahun yang lalu ya tapi ini masih awet asal nggak pakai sutil nah kan tulisannya Safeway made in Korea gitu dia udah agak tergores cuman nggak terlalu parah enggak parah-parah banget nah kalau udah parah biasanya aku langsung buangkan aku takut ya nah terus yang ini ini tuh kalau mau menggoreng kayak ini sebenernya mirip mirip wok ya mirip wok tapi dia gagangnya satu dan lebih kecil ini kalau mau goreng yang banyak tapi butuh yang dip gitu butuh yang dalam ya jadi dia enggak 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 pendek ini ya agak dalam jantung dapetnya tiga eh tinggal tiga dapetnya empat sebenernya dari Safeway itu ini lalu kita pindah sekarang yang aku sekarang sering pakai untuk penggorengan ya kita bahas penggorengan dulu kan aku bilang tadi ini mau goreng-goreng yang ikan yang panjang gitu ya Nah tapi kalau yang kecil-kecil kayak nyeplok telur aku demen banget sama ini ya tuh ini belum lama sih aku pakai pering berapa bulan gitu ini awet banget ini walaupun begini kalau kamu bersihin disikat-sikat lagi atau pakai pembersih khusus stainless dia tuh akan mengkilat kayak baru lagi dan ini everlasting ya dia maksudnya bisa dipakai sampai puluhan tahun nih dia dari bima bima yang origin kenapa aku bilang yang harus yang origin soalnya dia beda sama yang biasa kalau yang origin itu biasanya bawahnya itu lebih tebel tuh kamu kalian bisa lihat ya bawahnya itu lebih tebel dia itu namanya kapsel bottom gitu jadi dia lebih menyebarkan panas secara merata bedanya ini sama ini nih selain lebih kecil ini tuh yang yang anti lengket yang luarnya itu pakai stone force coating jadi dilapisin pakai kayak batu gitu ini bagus banget dan aku sering banget pakai ini yang paling sering sini nah yang ini itu sebenarnya aku beli ini karena aku beli ini ini dulu nih ini yang ini kan 20 cm kalau yang bima origin yang ini ini enggak pakai anti lengket jadi agak repot aku nyuci nya juga repot gitu dan aku belum sempet buat bikin dia jadi anti lengket kan harus pakai proses ya dibakar dipanggung dulu terus dilapisin minyak terus di diulang terus sampai dia nanti jadi anti lengket aku belum sempet terus ribet ya akhirnya aku beli yang ini biar gak ribet lagi cuman ini love ini 20 cm nah yang ini 22 22 cm nah Hai kalau yang ini aku eh ini bukan bima dengan yang ini bukan bima tapi dia tetap kapsel bottom tuh tapi tapi kapsul bottomnya lebih tipis ya daripada punya bima ini aku beli Vita cookware Hai ini juga stainless Hai kalau orangnya sih bilang 18 per 10 stainless steel ya yang 304 si bima juga pakai itu yang 304 jadi dia itu aman banget untuk makanan paling paling aman tuh yang 304 itu nah ini juga ini juga sama longlas banget dia bisa tahan puluhan tahun kalau stainless itu jadi kalian tinggal gosok aja kalau di jelek di gosok gitu atau beli pembersih khususnya ya nah ini yang pengoreng-pengorengan aku dulu bahasnya nah Hai tapi kalau mau masak nasi goreng yang jumlahnya banyak gitu ya aku tuh pakai ini nah bahannya itu dia itu hard at the noise jadi dia tuh nggak mudah gores dia mereknya aku beli yang merek ada merek lain sih cuman aku beli yang merek support yang 36 cm ini dia ini gam sebenarnya masih agak lengket tapi enggak selengket kalau kita pakai semis makanya aku masih senang banget pakai ini udah gitu kalau lengket pun ada sisa-sisa gitu tinggal di gosok aja kita nggak takut untuk menggores kayak kayak non-stick gini kan kalau pakai telepon ini takut kegoresnya kalau ini bersihnya pakai sikat yang stainless itu dia nggak apa-apa nah dia masih lumayan awet jadi walaupun agak gores-gores ini India masih aman ya karena dia pakai bahannya bagus bahannya yang anti gores gitu nah ini kalau aku mau ini wajarnya 36 cm ini kalau aku goreng kayak nasi goreng digoreng yang banyak gitu dalam porsi yang besar ini aku pakai ini jadi itu kurang lebih sih yang yang aku sering pakai tuh yang ini nih 4 ini 4 penggorengan ini itu kalau buat soal menggoreng-goreng kalau menurut aku yang paling kalau kalian tanya aku yang paling guna itu api yang kayak gimana kalau aku sih sekarang sudah nggak akan milih yang kayak gini nggak akan milih yang pen-pen teflon gini enggak karena lebih lebih sehat kalau kita pilih yang kayak gini ya atau yang kerami gitu cuma aku paling suka sih yang kayak gini siang stone force gini dek karena dia belakangnya tuh stainless jadi gampang dibersihin maksudnya longless gitu awet itu mantep itu dan ini kapsel bottomnya bagian bawahnya itu tebal ya kalau yang Bima origin yang paling tadi ternyata merknya Vita aku lupa kalau aku beli Bima origin ada dua sama itu tuh tapi itu kan buat yang bukan buat ngoreng nah itu yang penggorengan ya aku udah selesai review alasannya kenapa pilih sekarang pilih yang stainless stainless ya karena awet aja tahan lama pulang tahun masih bisa dibersih-bersihin lagi kayak baru lagi kalau kalian lihat bersihnya nah menurut aku yang guna banget sekarang kita pindah ke sesi yang terakhir ya nah ini itu ini ini panci stainless yang kecil imut banget ya ini guna banget kenapa karena kalau kita masak pakai ini untuk empasi ya karena aku punya anak yang masih kecil waktu aku pertama kali empasi itu kalau aku pakai panci-pansi yang gede begini jamin gosong kecuali kita jagain terus bener-bener kalau udah mau gosong gini matiin gitu tapi kalau waktu aku masak pakai ini karena kan sedikit masih sedikit gitu pakai ini tuh pas banget dan dia enggak enggak gampang gosong gitu kalau pakai walaupun apa pakenya apinya kecil ini memang api kecil tetep cuman walaupun kalau yang lain tuh walaupun api kecil tetep gosong gitu karena kan bahan-bahannya dikit ya sedangkan kalau yang ini tuh dia nggak gosong aku aku nggak di-endorse karena aku merasa terbantu aja dan aku tuh nyari-nyari sendiri sampai akhirnya aku ketemu gitu aku berpikir kalau ada orang yang ngasih tahu kan lebih enak ya cepet gitu dari awal nah ini mereknya Oxon mereknya Oxon dia diameternya itu cuma sekitar 11-12 cm kayaknya 12 deh tadi aku taruh di deskripsi ya semuanya ya nah gua kasih belakangnya hai 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 kaya met in Europe Oxon ya Hai dia bisa dipakai semua panci kusi kebanyakan bisa pakai di listrik walaupun aku nggak pakai kompor listrik ya tapi nanti kalau ganti kan jadi nggak perlu ganti panci ini juga hebatnya produk ini ya walaupun panci kecil segini dia itu bawahnya kapsul bottom juga jadi dia nggak gampang gosong memang karena kan panasnya merata nih kalau pakai kapsul bottom yang tebel nih lihat kan bawahnya tebel kapsul bottom aku paling suka banget tuh walaupun memang kalau dipegang tuh agak berat ya jadi agak susah kalau mau masak gitu agak berat sedikit lah nah ini buat panci yang pasti ya recommended banget kita sekarang Hai pindah ke panci untuk rebus nah manci buat rebus kalau aku porsinya banyak aku pakai yang ini ya ini juga enggak gampang terlupas karena dia bahannya itu seraflon kalau kepegang si teksturnya itu mirip ya jangan-jangan sama ya sama yang itu yang hard adonis set ya tapi ini sih kosmos ya kosmos seraflon yang 22 cm tuh ini kalau kamu bersihinnya pakai tenaga sih bisa mulus lagi sih kayaknya cuma di sini aku nggak terlalu gosok ini oke banget karena ini udah lama juga ini sekitar aku pakai 27 tahun atau 8 tahun gitu ini awet sekali toknya bahan-bahan yang ini nih makanya aku waktu mau beli Hai ngebeli panci buat yang pengoreng gede ini aku juga seneng nih waktu nemu yang hard adonis ini karena aku inget sama si kosmos ini wah tuh panci kenawet tuh ya jadi aku beli nih pengorengan dia itu enggak anti lengket ya inget ya tar aku fokus dulu dia itu ngati lengket tapi itu nanti lengket tapi dia itu anti gores dan menurut aku sih dia enggak selengket stainless jadi masih mendingan kalau kita minyaknya agak banyak pun enggak terlengket makanya aku suka Hai nah yang kedua yang buat gerbus-gerbus itu aku sukanya yang ini bima orijina ini aku demen banget panci ini karena bisa lengles banget inget kalau kamu punya pembersih stainless pasti bisa mulus lagi kayak baru gitu Hai nih ada tulisannya bima Hai ya tuh stainless steel 304 ya ini aku beli duluan sebelum yang ini ini dipakai terus tuh nih kalau digosok bisa kayak baru lagi kalau niat ya gosoknya sama pakai pembersih stainless yang beneran gitu bukan pecuci piring biasa tuh ini juga bima orijin Hai dan kapsel batem juga ya jadi dia kapsel batem juga di tebel gitu bawahnya Hai ini kapsul batem jadi dia enggak gampang gosong jadi dia makanannya itu panasnya ngerata gitu Hai ini ada titiknya ini aku beli yang 18 cm ya aku suka banget jadi favoritku itu semua panciku jadi ya kalau kalian tanya favoritku yang mana satu yang ini yang non-stick ini yang paling baru ini Hai ya yang non-stick ini yang kedua yang aku suka yang ini ya karena dia juga enak dipakai buat masak indomie bisa sobisa karena dia enggak terlalu kecil dan gak terlalu besar kalau aku rekomensi ini ini Hai ini juga oke tapi yaitu harus dibikin jadi anti lengket dulu nah nanti ya semoga aku update kalau aku sudah membuat panciku yang satu ini untuk tidak lengket nah sama ini aku suka bahan yang ini bahan yang Hai hat adonis ini aku juga suka makan simpasi ini yang sangat berguna banget ya sedangkan yang lain sih opsional sih ke menurut aku jadi kalau aku recommended yang itu Sorry kalau tanganku utupin sedikit nah ini biar lebih jelas lagi ya hai 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 nih jadi recommended ku pak mulai sekarang kalian beli panci-panci yang stainless aja tapi kalau yang ribet ribet untuk nggak lengket ya ya saranku beli yang atasnya itu ada ke coatingnya kayak Stone Frost ini dari Bima Origin Hai tapi kalau panci-panci itu menurutku beli yang stainless karena tahan lama dan buat kalian yang punya baby belilah panci ini karena ini berguna banget recommended banget ya dan susah nyarinya Hai kalau di merek lain nggak ada hampir nggak ada yang punya lain merek ini doang aja aku cari kebetulan ada Hai kalau kalian nanya aku beli dimana aku belinya ada yang di shopee ada yang di topet Hai jadi silakan itu sekian dulu ya itu review dari aku semoga ngebantu ibu-ibu ya dan kakak-kakak ya mungkin memang pingin asak tadaa ya